Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara membuat surat keterangan domisili subjek pajak dalam negeri, disingkat SKD SPDN. Kalian tidak bisa lagi membuat surat SKD SPDN di website DJP Online. Karena sekarang harus dibuat di website Cortex. Pertama, kalian pergi ke halaman website cortex.djp.pajak.go.id Atau kalian bisa mencarinya di mesin pencari dengan hanya mengetikan Cortex. Selanjutnya, kalian masukkan ID pengguna. Selanjutnya, kalian masukkan nomor NIC yang berada di KTP, karena terakhir saya memasukkan nomor NPWP tidak bisa. Selanjutnya, kalian masukkan kata sandi dan capta. Jika sudah, kalian klik login. Jika tidak bisa dan kalian sudah memiliki akun yang pernah terdaftar di DJP Online, berarti kalian harus aktifasi akun wajib pajak, karena websitenya sudah berbeda dengan DJP Online. Jika kalian belum memiliki akun wajib pajak, tentu kalian harus daftar terlebih dahulu dengan pergi ke daftar di sini. Selanjutnya, kalian pilih layanan wajib pajak pada menu bar di atas. Pilih buat permohonan layanan administrasi, pilih AS03-01 mengenai SKD SPDN. Selanjutnya, pilih simpan. Selanjutnya, kalian pilih alur kasus. Di sini, jika belum muncul form, kalian tunggu sampai muncul. Kalian juga bisa melakukan refresh di form ini. Kalian masukkan data mengenai bulan mulai dan bulan berakhir. Selanjutnya, masukkan data tahun transaksi. Selanjutnya, centang cek data pelaporan SPT tahunan. Selanjutnya, masukkan data lawan transaksi. Hanya saja di sini berbeda dengan website DJP Online. Di sini, kalian harus memasukkan alamat lawan transaksi. Selanjutnya, centang pernyataan wajib pajak dan masukkan kota atau kabupaten. Di sini, pada website Cortex versi baru, sudah tidak ada saluran pengiriman dan status pemenuhan kewajiban perpajakan. Pilih simpan data. Selanjutnya, kalian centang activate taxpayer status. Selanjutnya, kalian pilih ke bagian bawah di mana terdapat dokumen keluaran si tas. Di sini, kalian pilih create PDF. Masukkan data berikut. Jika sudah, kalian pilih simpan. Maka, dokumen akan dibuat jika kalian mengklik preview hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kalian pilih sync, yaitu memilih tanda tangan digital. Di sini, kalian pilih penyedia penanda tanganan, yaitu kode otorisasi DJP, dan masukkan password. Hanya saja, jika kode otorisasi belum ada, kalian harus membuatnya di kantor pajak. Tentu saja, kalian bisa membuatnya sendiri. Hanya saja, komputer kalian harus memiliki kamera, karena nanti kalian akan difoto. Jika sudah, kalian pilih submit. Selanjutnya, dokumen yang sudah di-submit ini bisa kalian lihat pada halaman permohonan dalam proses. Sedangkan, jika kalian belum menekan tombol submit, dokumen berada di halaman permohonan belum disampaikan. Sampai sini, kalian tinggal menunggu dokumen di proses. Membutuhkan berapa lama? Untuk berapa lama, saya tidak mengetahui pastinya, karena waktu masih menggunakan DJP online tidak sampai satu hari. Saat saya membuat surat ini, saya submit di hari Kamis, kembali saya lihat pada hari Jumat, dokumen ini belum jadi. Saya lihat kembali pada hari Senin, ternyata dokumen belum jadi. Tentu saja, saya sempat berpikiran untuk membuat ulang dokumen ini, dan ternyata, pada saat saya kembali ke halaman alur kasus, pada dokumen yang telah dibuat atau telah disubmit, tiba-tiba muncul informasi mengenai kasus Anda akan dilanjutkan ke halaman tindakan berikutnya, secara otomatis. Dalam 5 detik, harap ditunggu. Di mana, pada halaman alur kasus ini, secara otomatis akan ter-refresh. Selanjutnya, kalian pergi ke bagian bawah, di mana kalian akan menemukan tombol lanjut, yang sebelumnya itu tombol submit, ketika kalian membuat dokumen. Jika kalian sudah menekan tombol lanjut, selanjutnya akan terdapat pemberitahuan bahwa kasus ditutup. Sekarang, kembali kalian pergi ke menu bar di atas, dan pilih layanan wajib pajak. Kalian pergi ke halaman permohonan telah selesai. Selanjutnya, kalian tekan tombol pilih, maka kalian akan kembali lagi ke halaman di mana kalian membuat dokumen. Pada bagian kiri, kalian pilih dokumen, maka akan terdapat daftar surat keterangan domisilih subjek pajak dalam negeri, atau SKD SPDN. Selanjutnya, tentu saja, kalian pilih unduh, pilih simpan, dan kalian bisa melihat hasil dokumen SKD SPDN sudah jadi. Mungkin dalam video ini seperti terbelit-belit, itu karena saya tidak mengetahui harus ke mana, dan tidak mengira jika halaman untuk membuat form dokumen memiliki tombol yang bisa berubah dari submit menjadi lanjut. Tentu saja, saya membuat video ini harus menunggu sampai ada perbaikan-perbaikan pada font dokumen. Yang terpenting adalah, dokumen SKD SPDN ini sekarang sudah berhasil dibuat, walaupun harus menunggu sampai hampir 3 bulan. Kita sedai pelajaran ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.